Hai kids, halo apa kabar kalian semua? Wow kita jumpa lagi di acara seru. Wah kids hari ini serunya spesial sekali loh. Karena hari ini bukan hari biasa. Di hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi kemana ya? Wow kalian belum tahu ya hari ini kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Ngapain ya Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus menyediakan tempat buat Kak Rani dan semua kita yang ada di rumah. Karena kita semua adalah anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Nah kids hari ini seru kita ngapain ya? Oh iya Kak Rani ingat, kalian juga masih ingat enggak? Di bulan yang lalu, di episode seru yang lalu, kita sudah menggambar gambar Tuhan Yesus yang keren. Seperti ini nih. Nah masih ingat kan gambarnya? Nah di episode seru kali ini kita akan melanjutkan dengan mengwarnai gambar Tuhan Yesus itu. Nah kids kalian nanti mau warnanya yang keren ya? Kalau warna kalian sudah jadi, gambarnya sudah jadi keren, kalian bisa upload gambar kalian yang sudah penuh dengan warna dan kirim ke sini. Jangan lupa ya, kakak tunggu seru-seruan kalian hari ini. Nah nanti ada hadiah-hadiah menarik yang sudah disiapkan buat kalian semua. Oke kids, selamat menikmati acara seru kita hari ini. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, teruslah dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, teruslah dihapuskan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala cinta. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dan roh kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dan roh kudus turun. Dan roh kudus turun. Dan roh kudus turun. Halo kids, jalem. Ketemu lagi dengan Kak Ian di acara Seru. Nah, sesuai dengan janji Kak Ian di acara Seru yang lalu. Nah, gambar ini nanti jangan sampai hilang ya. Karena di acara selanjutnya, kita akan mewarnai gambar ini dengan Kak Ian lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan gambar dengan mewarna. Nah, masih ingat gambar ini? Yuk kita mulai mewarna. Dalam seri mewarna kali ini, alat yang perlu dipersiapkan adalah crayon. Kemudian, tisu untuk membersihkan ujung crayon. Kuas untuk membersihkan crayon di pempukan kertas. Kemudian, alat pengerik bisa berupa penggaris atau alat yang berupa berbentuk burung yang ada dalam box crayon. Dan kemudian, gambar kita pada seri yang kemarin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan gambar di Seru yang lalu dengan mulai dengan mewarna. Nah, kita akan mewarna, biasanya kalau Kak Ian akan mewarna dengan warna yang muda dulu. Jadi, kita cari warna-warna yang lebih muda dulu. Misalkan di sini, warna kulit. Warna kulit, Kak Ian akan mulai dengan dua warna. Kita akan belajar dengan gradasi dua warna ya. Pertama, kita ambil warnanya merah, merah agak orange, atau orange tua. Di sini ada tulisannya vermilion. Nah, kemudian dengan warna krem, krem kulit seperti ini. Nah, kita pastikan dulu warnanya bersih dengan cara mengelap ujungnya pada tisu. Kita bersihkan dulu agar warnanya tidak tercampur dengan warna lain. Nah, ini berlaku untuk setiap kita mewarnai ya. Jadi, warna yang kita warna ke kertasnya tidak tercampur dengan warna yang lain. Oke, kita mulai dengan warna kulit, yaitu gradasi dengan warna tua dulu. Nah, di sini kita tidak menekannya terlalu keras, tapi halus-halus. Seperti mengusap. Kita mengusap sedikit saja ya. Tetap pelan-pelan, tidak keluar garis. Nah, di pinggir-pinggirnya saja. Kemudian bagian tangan. Sedikit seperti ini, jadi tipis. Sekarang kita akan mulai mencampurnya dengan warna krem. Kita aduk dulu warnanya di bagian tua, kemudian kita tarik keluar. Baru kita ratakan. Jadi campur seperti ini. Nah, seperti ini kids. Bagian wajah sudah selesai. Nah, bila kita dapati krayon kita menutupi outline, nanti akan bisa kita atasi dengan cara mengeriknya. Mengeriknya, di beberapa krayon ada alat seperti ini berbentuk burung. Atau misalkan kalau tidak ada, bisa kita gunakan alat pengerik lain seperti penggaris. Ini bisa kita gunakan. Caranya seperti ini. Nah, kita pakai ujungnya penggaris. Kita krik. Nah, sehingga outline-nya akan terlihat jelas kembali. Atau dengan menggunakan alat berbentuk burung ini, seperti ini. Outline-nya jadi jelas kembali. Nah, tapi ini kita akan lakukan nanti setelah selesai semua ya. Jadi kita tidak usah khawatir untuk krayon yang menimpa outline-nya. Oke, kita tinggal lanjutkan saja. Nah, warna kulit kita anggap disini sudah selesai. Wajah, tangan, kaki sudah semua. Kemudian kita lanjutkan ke warna jubahnya. Karena jubahnya kita mau jubah Tuhan Yesus. Warna putih. Jadi kita memakai dua warna, biru muda dan putih. Nah, seperti ini. Kita pakai dua warna seperti ini. Warna tua dulu, yang paling tua yaitu biru. Seperti kulit tadi, kita tipis-tipis saja. Tidak usah terlalu menekan. Di pinggir-pinggirnya. Tidak usah terlalu menekan. Oke selanjutnya kita mewarna bagian selendang kalau di sini kak Ian pilih warna merah dan orange nanti kalian bisa pilih merahnya apa bebas orangnya bagaimana kak Ian mulai dengan warna yang lebih tua dulu warna merah selanjutnya kita warna bagian sandalnya bagian sandal kecil jadi kita harus hati-hati sekali dan pelan-pelan tidak sesuatu buru-buru nah kita warna rambut warna rambut kain pakai warna hitam dan warna coklat tua nah kita pakai warna yang lebih tua dulu warna hitam tetap untuk warna tuanya kita tipis-tipis ya jadi tidak terlalu menekan tidak terlalu tebal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk mewarna seperti ini sudah selesai nah sekarang bagian kita merapikannya dengan mengeri penggaris yang tadi atau alat yang seperti burung di kotak crayon kita oke kids untuk gambar Tuhan Yesus bangkit sudah jadi hasilnya seperti ini oke kids untuk gambar Tuhan Yesus bangkit sudah jadi hasilnya seperti ini oke nah akhirnya acara menggambar dan mewarna dengan kak Ian selesai sudah sampai ketemu di acara seri-seri menggambar dan mewarna selanjutnya bersama kak Ian tetap semangat ya God bless you selamat menikmati 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 selamat menikmati